Kami, kami, kami ini para pengacara Tapi bukan pengangguran yang banyak acara Bapak-bapak ini yang sudah punya harta Ya, pasti takut Ingat, saya Putra Tamalaki Ya, simbol saya adalah parang dan tomba Ya, kami tidak ada cerita malu Sepanjang kebenaran yang kami sampaikan Jadi sekali lagi kepada saudara-saudaraku Para penggiat hukum penjual kebenaran Saya nyatakan disini, saya sedang menunggu Eksekusi yang katanya saya mau dihukum dua bulan penjara Atas perbuatan yang tidak pernah saya lakukan Saya bisa katakan bahwa apa Hukuman yang diberikan kepada saya Atau ancaman, tuntutan, tuduhan yang diberikan kepada saya Sangat keliru Kenapa? Saya tidak pernah menggunakan gelar akademi yang dibilang palsu Tapi saya dipaksakan Mau bilang apa ya? Saya lawan pengadilan Saya juga tidak pernah menulis gelar Ya, kalau memang tulisan gelar itu Karena penulisan gelar itu adalah S.H Titik Kemudian Siapa yang saya rugikan Ya Curat yang saya kirim itu Substansinya adalah menanyakan Kepada bank Karena bank itu adalah rentenir Utang saya sudah lunas Tapi dia tetap mengatakan Saya punya utang 2,5 miliar Ternyata setelah dia melakukan gugatan perdata Dengan nyogok kiri kanan Dengan biaya uang yang kiri kanan Akhirnya pengadilan hanya memutus Rp110 juta Jauh sekali Pak Dari Rp2,5 miliar Yang diputus cuma Apa ini? Cuma Rp110 juta Sebetulnya Saya ini kalau mau Mau istilahnya mau PK Mau lawan itu Ya Itu Itu gak ada utang saya Cuma yang sudah lah Kasian Orang ini sudah nyogok kiri kanan Ya Kemudian saya Aneh Pengadilan negeri Yang menyedangkan perkara saya tentang si S.H Sudah mengatakan tidak ada bukti Kok mahkamah agung punya bukti Padahal dia tidak pernah melihat Ingat Sidang di mahkamah agung itu adalah judesfaksi Yang diperisah adalah hakim Ya Hakim Tentang tata cara hakim Menyedangkan perkara Bukan materi lagi Saya kok bisa Dijatuhi dua bulan tanpa dia lihat Mana buktinya? Mestinya Kalau ini benar Ini benar ya Mohon izin pak Saya juga gak terlalu yakin Karena kenapa? Ini kok bisa ada satu perkara dua putusan Artinya Dari SIPP PNC Dohajo Hakim Tunggal Sudah jelas hakim tunggal itu cacat Cacat kenapa? Karena sidang dari awal Itu adalah majelis hakim Kok tiba-tiba diputus pakai hakim tunggal Oleh kasasi Ya majelis kasasi Ini yang mau saya tanyakan Karena Saya sudah bersurat Sampai sekarang saya belum dapat balasan Ya Kemudian yang kedua Sesuai dengan direktori Kepaniteraan mahkamah agung Disitu hakim majelis Mana yang kita mau pakai? Ya Ingat Saya tidak pernah takut Selama masih ada cara Untuk melakukan perlawanan Saya akan terus melawan Tinggal tetesan darah penghabisan Keliru Anda keliru mempermainkan saya Karena saya ini Saya akan buat jadi Tidak akan pernah berhenti Di pengadil Kalau saya benar-benar apa ini Saya akan melakukan apa? Perlawanan kencang Saya akan berhenti Kepada kejaksaan agung Mohon dibina Mohon Itu jangan karena Si jaksanya ini ragu-ragu Karena tidak menemukan adanya fakta Lalu dia paksakan dengan Tuntutan ringan Sangatlah Tidak masuk akal Dari ancaman 10 tahun Menjadi Dituntut Cuma 3 bulan Apa maksudnya? Ini menegakkan hukum Atau Ini memuaskan Pemberi order Kalau saya harus dihukum Saya akan nyanyi terus Dan ingat Ya Ini Saya Akan Terus bersuara Karena Saya Saya percaya bahwa Ini adalah Plecehat Bukan hukum Tapi Kesewanan-kesewanan Dan saya tidak takut Menghadapi kesewanan-kesewanan Ya Toh perjalanan hidup saya Sejak dari kecil Sudah gak kebaruan Ya Saya bukan anak Anak Kolong Saya bukan anak Pejabat Saya ini anak yatim Yang sejak 2 tahun Bapak saya sudah meninggal Dan ingat Saya Guntual Aremba Bapak saya Sedang gendong Kemudian Bapak saya ditembak Oleh temannya Sesama Tentara Saya rubuh Bermandikan darah Dari ayah saya Tolong dicatat Terjemahan Daripada Guntual Guntual itu G-U adalah Gunakanlah M Tenagamu Gunakanlah Tenagamu Untuk Allah Guntual Gunakanlah Tenagamu Untuk Allah Makanya Saya berjuang Untuk di jalan kebenaran Dan Insya Allah Saya Memberikan kritik Bukan karena Saya benci Tapi Saya ingin Supaya Sadar Bapak Jangan Menafkakan Keluarga kita Dengan harta Tidak halal Tidak dan gratis Ya Anak-anak kita Kalau bukan Kepada Bapak sendiri Akan sakit-sakitan Ingat Ingat Ada istri Anda Ingat Ada anak Anda Ingat Ada Cucu Anda Ada turunan Yang Kalau Anda Tidak segera Perbaiki Maka Semua hukum Karma Atau karma Akan Datang Jadi Sekali lagi Saya minta Kepada kita Marilah Kita belajar Ya Saya Percaya Bahwa manusia itu Gudangnya salah Tapi Tolong Kadang-kadang Kita ini sadar Bahwa apa yang Saya akan keliru Kita masih teruskan Ya Kemudian Saya juga ingin Pesankan kepada Para aparatur Negara Yang sudah digaji Oleh negara Menggunakan Rakyat Mulai dari Tingkat Kepala Desa Lura Camat Anggota DPRD Tingkat Kabupaten Kota Tingkat DPRD Tingkat Provinsi Dan DPRRI Maupun Wali Kota Bupati Dan Guernur Serta Menteri Tolong diingat Jabatan yang Anda punya ini Adalah Amanat Musiman Tidak Melekat Selamanya Ya Bahwa Kalau Anda Melakukan Kesalahan Tidak ada Yang tahu Keliru Semua Apa yang Kita lakukan Yang Menyimpang Ada yang Maha Tahu Siapa Tuhan Yang Maha Kuasa Yang selalu Ada di samping Anda Yang selalu Melihat Mengetahui Anda Jadi Tolong Supaya Kita Kita lebih Pekah Ya Saya Menyimak Saya Memperhatikan Bupati Bupati Di luar sana Banyak Yang menghabiskan Uang negara Tidak Memperdulikan Rakyat Ya Yang Kebetulan Saya baru saja Kunjungi Kota Konawe Kota Kabupaten Konawe Ya Konawe Utara Ya Konawe Selatan Kemudian Kolaka Kolaka Timur Yang paling Parah Adalah Kolaka Apa Konawe Konawe Bupati Konawe Ini Yang justru Dia lakukan Pencitra Menjadi Gubernur Mohon Maaf Anda Punya Hak Menjadi Gubernur Tapi Tugas Anda Menjadi Bupati Konawe Tolong Perhatikan Bapak Ini Menerima Amanah Bukan Karena Warisan Ingat Negara Kita Negara Republik Bukan Negara Kerajaan Kalau Negara Kerajaan Berarti Jabatan Yang Anda Dapatkan Para Bupati Wali Kota Adalah Dari Orang Tua Ini Bukan Anda Dipilih Kepada Bapak Bapak Yang Berada Di Konawe Anggota DPRD Ya Itu Yang Terus Menerah Kasus Isi Menuhi Perminta Apa Yang Ya Ya 3 8 Kona Tauf Tau Terima kasih telah menonton